Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kabupaten Tapin dilaporkan sebanyak 3.228 keluarga. Dari banyaknya penerima manfaat tersebut tidak heran jika dalam pelaksanaannya sering menemui beberapa kendala. Oleh karenanya dari adanya rapat koordinasi tentang program keluarga harapan ini, Kepala Dinas Sosial Tapin Haji Samsuni berharap seluruh lintas sektor terkait bisa saling bahu-membahu untuk menyesuaikan data di lapangan. Pasalnya diketahui bersama bahwa program keluarga harapan sendiri merupakan bantuan tunai bersyarat yang harus selalu rutin dipantau, sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Apa Pak tanggapan Bapak dengan adanya rapor PKH pada hari ini Pak? Ya memang rapor ini kan sudah jadwal dari beberapa wanita untuk pelaksanaan program PKH ini kan. Ada beberapa wanita rapat koordinasi dari Badan Agama, dari Dinas Pendidikan, dari Kesehatan dan Kesehatan dan Kesehatan. Karena program PKH ini kan melibatkan mereka-mereka ini dengan peraksanaan di lapangan. Kalau di TAPI ini gimana Pak kesanannya Pak? Apakah ada kendala atau gimana mungkin? Ya setiap kegiatan tentu ada masalah ya. Itu tak pasti. Tapi melalui rangkor ini tentunya kita berharap bisa menyelesaikan. Mencari solusi besar-besaran yang dihadapi. Karena program ini kan bantuan tunai bersyarat. Besarannya yang miskin, ada anaknya yang masih sekolah, kurang miskin tapi sekolah kan berarti dapat bantuan penelitian. Ada miskin yang karena anaknya masih badita, ada yang miskin karena nipas, ada yang hamil. Tapi intinya miskin dulu. Jadi tentu peraksanaan dari berbagai sektor yang terkait ini perlu disingkronkan. Karena kalau misalnya bagi mereka yang anaknya pendidikan, ini harus selalu diikuti pendidikannya. Kalau misalnya dia tidak masuk sekolah atau memulus, tentu ini catatan. Berapa kali ini mereka akan dikurangi bantuannya. Jadi perlu diidikan semua pihak untuk bisa sama-sama lah. Jadi selalu dipantau nih Pak? Iya, dipantau ya. Kedepannya diharapkan program Keluarga Harapan ini dapat terus berjalan dengan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak menerimanya.